Intro Laga antara Perancis melawan Maroko di semifinal Piala Dunia 2022 digelar di Stadion Albaid Alhor pada Kamis 15 Desember dini hari waktu Indonesia Barat Perancis berhasil membuka keunggulan pada menit kelima lewat gol brilian dari Theo Hernandez usai memanfaatkan kemelut di depan gawang Maroko gol ini berawal dari pergerakan Antoang Griezmann di sisi kiri pertahanan Maroko Griezmann kemudian mengirimkan umpan kepada Kylian Mbappe lalu Mbappe melepaskan tembakan yang dapat membentur pemain Maroko akan tetapi bola liar mampu dimanfaatkan oleh Hernandez untuk menjadi gol di menit ke-17 Perancis kembali meneror gawang Maroko lewat tembakan keras Olivier Giroud yang masih membentur tiang gawang sebelah kanan yang dijaga oleh Yassin Bono Perancis kembali mengancam gawang Maroko pada menit ke-36 lewat dua tembakan berturut-turut Pertama, Mbappe yang mendapatkan umpan terobosan dari Aurelien Tsuemeni melepaskan sontekan yang masih dapat diblok oleh Beck Maroko Bola sapuan Beck Maroko tersebut lalu kembali mengarah kepada Tsuemeni Aurelien Tsuemeni langsung mengirimkan umpan lagi kepada Giroud dan ia langsung melepaskan tembakan yang masih melenceng tipis di sisi kanan tiang gawang Maroko Pada menit ke-44, Maroko memiliki peluang terbaik lewat tendangan salto jawet Eliyamik yang masih membentur tiang sebelah kanan gawang Perancis Hingga pertandingan babak pertama berakhir, tak ada gol tambahan yang mampu diciptakan oleh kedua tim Perancis unggul 1-0 atas Maroko di babak pertama Di babak kedua, Maroko mencoba mengambil inisiatif untuk menguasai bola dan memancing para pemain Perancis untuk keluar dari area pertahanannya Maroko sebenarnya memiliki sejumlah serangan yang dibangun secara apik akan tetapi penyelesaian akhir mereka masih kurang baik Perancis justru mampu menambah keunggulan pada menit ke-79 lewat gol dari Randall Kolomuani Kolomuani yang baru masuk pada menit ke-79 menggantikan Osman Dembele mampu meneruskan bola pantul hasil sontekan Kilian Mbappe yang mengenai kaki back Maroko untuk menjadi gol Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta Perancis akhirnya menang 2-0 atas Maroko Kemenangan ini mengantarkan Perancis ke final Piala Dunia 2022 Timnas Perancis akan menghadapi Argentina di final Piala Dunia yang akan berlangsung di Stadion Lusail pada minggu 18 Desember 2022 malam Terima kasih telah menonton!